Bambang Wijayanto sempat memiliki firasat bahwa dirinya akan terserat kasus hukum. Firasat itu disampaikan Wakil Ketua KPK kepada koleganya di KPK. Cerita itu diungkapkan Adnan dalam jumpa pers di gedung KPK, Jumat 23 Januari 2015. Tersebut beliau mengatakan bahwa semuanya terkendali. Karena penjelasan tersebutlah akhirnya Pak BD merasa aman dan berani keluar rumah terimpangi tanpa pendamping. Ternyata firasat BW benar. Jumat pagi 23 Januari 2015, mantan aktivis itu ditangkap penyidik Baris Krim Polri. Ia menjadi tersangka kasus pidana kesaksian palsu sengketa pilkada di MK pada 2010. Namun penangkapan Bambang Wijayanto oleh Baris Krim dinilai Adnan tak akan mengganggu proses pemberantasan korupsi yang menjadi tugas utama KPK. Itu pesannya agar kami terpengaruh di dalam kinerja, 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 kami akan bekerja seperti si Jawa. Jadi jangan ada kewakiran kalau akan ada perubahan kinerja di KPK. Bambang Wijayanto yang ditangkap Baris Krim di Depok, Jawa Barat hingga kini masih diperiksa dan Polri tidak bisa menentukan kapan Bambang Wijayanto akan dilepaskan. Sementara itu total ada 60 pengacara yang menyatakan sanggup untuk menjadi kuasa hukum Bambang Wijayanto. Terima kasih kerana menonton!